Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Yudha Ribowo jadi kali ini saya akan membuat tutorial kan tutorial membuat tugas tentang server agenti jadi pertama kita masuk ke dubian CLI nya Ayo kita tunggu sebentar selamat menikmati selamat menikmati put atau su kita masuk directory paling awal jadi kita selanjutnya kita ke nano ptc slash pt slash sos.list oke sudah harus beri ini kita masuk ke doc http kartoro.sby dot data utama dot dot id slash dobian slash thread thread main non-free oke dot pt kartoro.sby dot utama dot dot id slash dobian slash thread update update tes baru main non-free non-free enter lagi kita dot dp kartoro dot sby dot data utama dot net dot ưng dot dot let's flash update plus main one click on free ini benar-benar yang salah kita ctrl o enter ctrl x put exit situ kita apt update walaupun nark, ini akan terlalu nark, ini akan terlalu nark selamat menikmati selamat menikmati oh ya ada yang error di link keduanya kita cek lagi clear ini oh yang bawah ini baru slash setrelo enter clear baru apc dead nah ini dari kartoronya tunggu sementar kalau sudah kayak gini jadi aman ya kita apt install core kita y enter ini masih mendownload tunggu sementar aja ini masih progress installnya jadi tunggu sementar oke gak sudah kayak gini kita ke ini call tps slash raw.github user content dot com slash agenti slash slash agenti slash master slash script slash install install dot sh slash garis lurus kayak gini baru bash enter negative s negative eh tunggu bentar nanti salah ya udah bener kita enter lagi eh di bagian sininya nanti saya tekan aja kalau lama jadi ini sudah siap installnya kita masuk ke nano slash etc slash network network slash interface terdiri salah kalau sudah kayak gini kita masuk ini kita klik auto NP IP 0s3 dan ini kita ganti ke static enter kita masukin sebentar kita cek IP dari Windows yang dulu supaya kita bisa ping ini IP konflik jadi ini IP nya 4369 dan gateway nya 43.1 oke jadi kita masukin address jadi kita masukin address 192 dite 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 168 dite 4 dite dite asal aja bikin dite 7 enter terus kita dite add dite max nya 255 t255 dite 0 karena ini kelas C jadi kita masukin ke gateway nya dite 있어 6 lap 6 8 titik 4 titik 1 seperti kayak di Windows nya kita CTRL O CTRL terus enter atau CTRL X jangan lupa ini kita device-nya network setting ganti dari bridge eh dari NAT menjadi ke bridge adapter sesuai bread atau wirelessnya atau ethernetnya kita oke habis itu kita slash FTC slash init titik d slash networking restart Atau kalau kita sudah oke coba aja kita buka browser di Windows-nya atau kita ping dari sini aja jadi P dari Windows-nya 69 kalau kini berhasil dengan konek Oh ini enggak kejaran hai 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 ini sudah terganti 4377 ya sekitar ribut aja coba kita ping dari sini pink 68-377 ini reply ya Jadi ini sudah connect sama ininya apa debian jeli-nya mau kita Chrome Aduh kameranya tadi enggak hidup ya udah lah ini aja kom kita ketik ttp as-mas ini yang diambil IP ini dari server agentinya ya Atau masukin dari linuxnya dari CLI debiannya terus kita masukin portnya 8000 aja dan nge-enter Nah kalau sudah seperti ini buatnya kita udah berhasil install agentinya nah connect juga sama debian CLI ini masuk kayak username biasa di debiannya username-nya Yudi sudah kita masukin password login nah ini sudah masuk ke bagian ininya apa celinya jadi kita bisa mengakses kontrol panelnya di debian kita masuk pen jadi kita kayak biasa itu tapi di sini Oh agak lenet ya tapi bisa kita nano nah ini sudah bisa ya jadi ini udah connect Oke sekian dari video saya saya Yudi Arribowo Terima kasih Oke